di video kali ini aku ingin coba bikin perkedel yang setiap aku beli itu di warung itu berbeda caranya kayak gini jadi kentangnya itu digoreng dulu dikupas bersih dicuci dipotong terus digoreng Hai nah ini hasil-hasil setelah digorengnya katanya kata penjual warung itu kata penjual yang biasa aku beli perkedel yang menurut aku enak dan langgan aku itu caranya itu ya digoreng supaya lebih cepat dan ini lebih kering katanya Nah untuk bumbu yang dihaluskan itu ada ketumbar bawang putih dan nanti aku pakai lada aku pakainya lada berica bubuk sedikit sekarang kita haluskan kita tambahkan garam sedikit kemudian tambahkan lada kubu berica kalau misalnya ada yang berica yang lebih itu bagus ini kebetulan kemudian bumbu ini kita bagi dua untuk bumbu ini ke kentang dan ke terigu ini saya udah siapin terigu 3 sendok makan sekarang kita bagi dua ya bumbu yang udah dihaluskan kemudian kentang dan ke terigu ini kemudian kentangnya kita haluskan bersama bumbu yang udah kita haluskan tadi jadi lampas di rumah ini jadi tinggitnya cepat dibandingkan dengan kubus di duri ini cabai cepat jadi kita akan mencari kentang dan kemudian kubus di duri ini 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk rasa kita bisa menambahkan penyedap bisa Royko bisa masako atau cuma matching sama garam aja boleh nah kalau misalnya semua rasa sudah cukup itu di tes dulu ya kurang asin atau apa tinggal ditambahin ini aku udah bentuk-bentuk aku udah cuci tangan aku udah bentuk tinggal di celupin ke tigunya kemudian dibalur terus tinggal digoreng sementara kita sudah siapkan wajahnya sudah dipanaskan untuk metesnya sudah panas sebelum tangan kita bisa dibuat terasa panas kita masukkan ke dalam daging ini kita dikasih rindiran lebih baik niatnya lebih banyak ini nanti tinggal digoreng sementara gini ini farungnya ini harungnya harungnya baru itu tular sama rong putih ini gunungkan 3 warna di tangan rong putih rong putih, timbar, lada ini karena gak ada yang itu bisa yang misal kira-kira-kira kita bisa langsung dianggarnya nah ini bunda hasilnya kentang goreng kriuk aku coba begini ya kriuk banget kan bun selamat mencoba semoga bermanfaat bunda Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati